kembali halo guys selamat datang kembali di tagblast gila ya semangat wooo hari cepat semangat cepat bekerja 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 ini adalah sertri langsung gak tau malu ya jadi ini bisa dibeli di situsnya gendamgundam.com kerjasama dengan tarah arts liat nih tarakarta bukan tetangga negara sebelah woi guys kembali lagi di tagblast di acara dimana kita lagi lagi seperti biasa ngomongin apalagi kalo bukan game seperti contoh biasanya ada beberapa gosip yang kita akan sebutkan salah satunya adalah pamela anderson akan datang ke tarakarta udah agak tua juga gak sih nah lu pamela anderson seriusan all this time gila dia cakep sih dulu keep her running baywatch siapa yang ngomong baywatch dulu semua suruh dia lari pamela anderson make her run make her run baywatch itu guys ya buat yang belum tau ya yang lama yang bukan alexandra dadaria medrol yang lama itu gimana ya dia lari itu kayak slow motion gitu kalo gua ngeliatnya orang lain ngeliatnya biasa aja gua ngeliatnya slow motion kalo dia lari ya itu zaman dulu ya tapi tua banget gitu loh kan dulu lu sebagus gila tapi ngomongin slow motion gua jadi inget stick stick kenapa? jadi gua sama bini gua by the way stick? enggak taruh kok kan gua sama bini gua kemaren ke restoran stick ada pamela anderson? bukan jadi gua kalo misalnya mesen stick kan biasanya segini kan segini dipotongnya tipis ya iya kemaren yang merayakan hari anniversary gua manda gua beli stick kan di restoran stick yang makan berdua aja 3 juta jadi itu emang harga makan stick setahun gitu loh stick yang pun segini pak literally segeranya pamela anderson pas makan gira gua kayak i went to heaven harus berempat ha? i went to heaven berdelapan itu harusnya berdelapan sumpah satu dipotong segini-segini nih segini-segin nih dimakan satu aja udah udah merayang pak kolesterol ngomongin soal stick pas lima ga ada hubungan sih bener ya stick pas lima baru baru ngeluarin kemaren gua tembak tembakan pak age of infinity hah? eh bukan itu namanya? dua age sense apa? dua sense age oh itu yang bener jadi pak sticknya pentilnya bisa diganti analog bisa diganti ya kan angin gebes barek pentil muter itu by the way itu stick yang dulu dulu kita cari untuk main call of duty jadi lu sensitivity analognya bisa diatur bisa diatur segala macem lu inget ga lu jamannya call of duty black ops 2 kita tuh sampe di amazon.com kita cari kita cari scuff controller namanya di Indonesia jadi itu controllernya belakangnya tuh ada pencetan tombol segala macem cuma sekarang banyak lu bikin dong bahkan playstationnya sendiri playstationnya sendiri bikin tadinya kan ter-party kayak razor segala macem sekarang playstationnya bikin itu literally ada by the way ada 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 bisa diatur tombol di depannya buat apalah gitu kalo masalah gue lupa tapi yang jelas hmm memenuhi kebutuhan gamer cuma nah gue kemarin tembak tembakan see you gue kira harganya satu setengah juta sampe dua juta Sony ternyata dua setengah juta hei hei 3 juta yakin gamu ga 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 mau di orang2 dikit satu setengah lah ga 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 sejuta aja udah gila gitu loh eh tapi di tapi di itu by the way tau ga tapi lu tambah 150 lagi ternyata skin back kalo disana mana kalo diluar ini kita hidup di era dimana harga stick separohnya harga konsol harga game harga stick juga sih di indonesia by the way harganya dapetnya 3 jutaan 3 jutaan 3 jutaan harga game pengguna switch ga hahaha dapet switch light hahaha yah kalo di ps lu emud tuh controller hahaha dapet ps4 actually oe bener ini adalah stick buat gamer yang literally kyk gua dulu bener yang tahun 2012 tuh tiap hari waduh gila siang malem call of duty call of duty call of duty itu kalo kita kalo kita masih mania call of duty sih kita kyknya beli sih kyknya beli hehehe miskinnya beli sih kyknya miskinnya beli 3 jutaan soalnya gitu ngomongin soal stick yang bisa beli pake sempat nah di sini sempat yes gratis udah gua download kok yes kurang ajar di steam gua baru gua baru beli gua 4 bulan lalu baru beli karena disuruh bini gua beli nih di sini sempat gitu gitu kan beli lah di sini sempat ntar ujung-ujung bisa dimot bah gitu gratis sekarang kambing gratis tapi karena listen listen apa mau ada the sims berikutnya project namanya project renee kalo ga salah project apa renee renee project renee itu diduga menjadi the sims 5 sims 5 diduga diduga tapi kalo mau jujur ya boleh jujur ga gua sebenernya sejak the sims 3 namai karena gini the sims 2 itu temen-temen lu saat ini bisa cari kaya perbandingannya di youtube aja dari segi detail animasi ya kaya hal-hal sepele yang mungkin bagi developer the sims sekarang gitu kaya ala udahlah yang penting kan the sims itu bangun-bangun rumah gitu kan tapi kita tuh peduli juga kaya animasi dia makan karakternya 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 itu yang bikin the sims maksudnya semua punya karakter gitu kan the sims 2 yang versi ps2 kan beda sama versi PC kan beda beda yang ps2 kan ada yang si siapa tuh yang Thorin ya yang susah banget dijadiin temen gitu-gitu kan ada ciri khasnya gitu loh yang kata ya di PC ya di PC diomongin sama ya tapi sejak sims 3 dan sims 4 tuh yaa walaupun ada jadi kaya kurang fokus disitu gitu loh fokusnya di orang tuh makanya komunitasnya pun fokusnya bangun-bangun rumah gitu kan kaya bini gua bini gua tempatnya main the sims cuma bangun-bangun rumah doang jadinya kaya ngadu-ngaduan bagus-bagusan bangun rumah iya kaya sims skyline karena jamnya pun lama-kelamaan diarahin ke situ padahal dulu gua main the sims intinya gua mau gemak hidup ga jelas kedua dong captain loftab tanganmu ini relax eh si anjay gua masuk dia keluar why brengsek eh gua jadi inget sebelum gua nikah kaya gini nih gitu deketin cewek pergi deketin cewek pergi hahaha malem ini sih gundul biar mati sama rukete lu hahaha pacaran men itu nyirem taneman diterli dulu kan kita punya rumah pertama gata bogusnya sampe bogus-bogusnya ada ini nya ada taneman ada kolam renang jacuzzi gitu-gitu ngayal ngayal ada jacuzzi malem-malem pulang kerja anget-ange third person itu sih emang third person itu wajib banget sih third person sih emang orang di ps2 aja bisa kok dua kot kan third person sama kursor bisa sama kursor jangan kursor lu karena kalo kursor kesana kaya kita ke the god god iya bener kyk kita god kyk kita dewanya gitu tapi kalo kita third person kan kita kyk orangnya simulasi simulasi kehidupan tolong kalo denger developer the sims balikin ke the sims 2 gitu please tobatlah kembali ke the sims 2 dulu ngomongin soal tobat hah kok nami oh nami tobat kok nami goblom go mikir lagi kok nami sebenernya jatuhnya bukan tobat ga sih tobat mungkin dia puyeng tobat hehehe mesin gacanya kyknya udah kalaku ini ya ini siapa yang dulu di tech bless pernah bilang huh biarin aja kan bang kalo company tuh emang pengennya jadi begini biarin aja ini ini orang tipe orang sama kyk pas gua live kemaren ada yang komen tuh bantaran ngeluh tentang youtube terus biarin aja kyk hal ada company ini disini dengerin sih jauh jauh loh sini ada company mengarah ke arah yang tolol haaaaaaah 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 sebagai pengguna atau dikasih tau dikasih tau gitu kan sekarang ini ini tiba tiba lu punya langganan dirumah internet 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 lu tiba tiba naik lemot jadi 15 juta sebulat gausah gitu deh speednya ga nambah gausah gitu deh gausah gitu deh tipenya orang kayak dia yang kosong bego gitu itu pasti kan kalo internet lemot dia paling nasib ini kan goblok lu tuh bayar goblok lu berhak kontes kalo ada sesuatu yang salah aduh indonesia dulu inget ga yang gua mesen barang di tokopedia ga nyampe iya gua protes di facebook kan orang indonesia malah banyak yang komen ah elo baru barang berapa sih lu sejutaan doang kan gitu gua 15 juta pernah ini malah banyak dan lu tau ga sih jadi ada waktu itu lebih parah lagi jadi ada kurir dimarahin gara-gara barang yang diterima pecah si pembelinya parah dong orang indonesia malah nyalahin yang marah itu idih bukannya bersyukur hidup tuh ya ih dasar cuman harta dikitu eh goblok kalo lu beli barang pecah sampe terus lu terima ikhlas itu goblok nah gini aja kalo gua selesai si goblok banget sih gua juga banyaknya kayak gitu goblok bohon goblok di facebook gua banyaknya komen dikitu kan oh iya gua akhirnya dia diem gara-gara gua coba yaudah semoga nanti kejadian juga sama lu kalo lu beli barang baru diem orang indonesia itu sampe kejadian sama dirinya sendiri baru sih baru diem kan lu kutu kupret gitu tapi intinya konami goblok ini gua marahnya tuh ada karena suka ada delay gitu oh iya jadi gua marah gua tuh lu diem dulu oh iya bener gitu kan super sayan konami delay eh konami delay konami tobat konami tobat setelah kemarin remake suikoden remaster tepatnya remaster kalo remake tuh ini ya silent hill silent hill silent hill 2 remake iya kan walaupun jujur aja gua ga main silent hill tapi gua dulu jaman EPS 2 yang kedua main gua dulu ada rental di deket SMP gua SMP 19 Jakarta di Columbia itu kemarin lewat tuh gua barunya di kebayoran lama ini SMP gua gitu deket situ tuh ada rental PS2 yang pada saat itu aja harga sewanya percaya apa engga nih 10 ribu sejam kok emang zamannya segitu jila ga lu 2002 semua rental ketika konsolenya tuh lagi terkenal terkenal dimahal paling harganya 10 ribu sejam percaya ga percaya gua patungan jadi kita tuh kalo sama temen temen gua tuh patungan karena PS2 10 ribu sejam baru masuk dulu yang gua liat adalah apasih pokoknya yang jalannya kayak kayak bayi ya kayak tangan bayi atau yang paling tengkorak gitu deh terus gua baru masuk nih ke tempat rentalnya piramid head mau copot puting untuk pada saat itu ya grafiknya gitu kan bagus banget gitu pada saat itu pas baru masuk rental gua ketemu sama temen gua mau main WE kan biasa kita mau tanding WE kan pas masuk rental apaan tuh terus pas gua tanya main apa itu silent hill silent hill silent hill pasalnya di PS1 dulu kan yaa serem juga tapi kan kotak-kotak asep kotak-kotak gitu kan pas PS2an pas PS2 sih jauh gitu kan pas masuk pintu gila di remake bu di remake di remake nya itu lebih bagus lagi hah lebih bagus gambarnya kemarin trailernya gila makanya beri banget gua belum pernah main silent hill sama sekali semua game silent hill gua belum pernah main actually ada satu yang main silent hill pt pt oh karena waktu itu demonya si Widi yaa editor kita dulu yang sangat fundamental itu dia ngedownload versi Ardiel engine yaa yaa kan dibuat ulang sama orang kita main bareng itu serem banget sih gila nah kalo silent hill emang kayak gitu gua belum pernah main silent hill sama sekali yaa gila sih silent hill 2 gua main dulu sama temen2 gua jadi intinya itu yaa apa ya curse ya namanya pasti nih yaa pasti bukit diem ya bukit diem bukit ketenangan tenang lo di alam baka si piramid headnya by the way ditunjukin udah ditunjukin cuman sayang banget deh kalo gua bikin trailer piramid headnya tuh terakhir loh dia tuh terakhir piramid head itu karakter spesial kan piramid head yang kepala ya piramid itu loh yang kepala ya piramid itu cerita bosen ya ya pokoknya itu ciri khasnya silent hill gitu ketika orang ngomong piramid head silent hill tuh apa sih istiranya dia isekai macem macem ada yang isekai kalo yang di PS2 waktu itu gua lupa main silent hill yang kedua ya kalo ga salah waktu itu gua sama temen2 gua dia megang kaca set set gitu terus ada suster2 susternya tapi gua mainnya dulu gua main dulu kok ada kayak ini yaa ada kayak cewe2nya yaa oh itu silent mi senpai nih itu 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 game puzzle di PS1 game puzzle jadi gambar apa namanya silent hill by the way selain remake dia juga mengerjakan baru game baru silent hill baru kedepannya apa gitu namanya oh iya banyak proyek sana jadi ada 3 ada remake ada juga yang tadi yang baru yang baru dia bikin juga makanya tobat karena dia akhirnya melanjutkan alhamdulillah kan ga ada kojima tapi maker nya literally beberapa maker nya emang ngerjain oh gitu jadi emang maker nya ini emang salahnya kojima ya gua ga main soalnya salah PT aja kojima oh gitu gitu lah ya bagus lah tobat 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 sebenernya dan masa lu jadi pacinko mungkin dia nyadar kan oh iya ga bisa nih company ngandelin PS doang PS jadi free ya kan gitu kan udah gitu update doang tiap tahun lagi ada indonesia katanya winning eleven pas ngomongin sama olivan ada yang komen bang kalo di PS ada indonesia katanya gitu gua ga tau soalnya gitu nah ngomongin soal tobat ada juga yang akhirnya tobat masuk tadinya PS4 doang masuk ke sui sama pc jadi digimon tak begitu menarik tadi tak begitu menarik apa sih judulnya digimon next order digimon next order digimonnya tadi ada di PS4 sama PS Vita dan itu beda loh di PS Vita ya utamanya lebih gampang di PS4 susah kurang menarik padahal itu aduh ini menurut gua digimon yang sayang banget moto ga kenapa gua dulu main di Vita ya dan btw di gua main di Vita sama PS4 ini ada bahasa jepang dapnya sama bahasa inggris ada tapi yang ditunjukin bahasa inggris masuk ke switch sama ke PC ke steam gitu kan ya kalo lu mau coba silahkan tapi sorry nih dia maksudnya mau mencoba kayak digimon world 1 itu dia ada digimon ke kota ngundang-ngundang ke kota gini ya untuk developer game digimon persis banget lu kan juga pasti ya pastinya dong lu tau animasinya pasti pasti dong gitu kan kalo ketika nonton animasinya aja itu kan yang lu rasain adalah kelompok kekeluargaan ke pertemanan iya kan otomatis yang harus lu sampaikan kepada player kalo menurutnya menurut gua ya kalo gamenya juga harus pertemanan iya kan ya gua klasik digimon banget nih iya kan udah gitu musiknya mohon maaf karena lu tentang pertemanan musiknya pun harus juga jangan oke katanya lu mau remake musiknya jangan di remake dengan apa istilahnya lu kayak ga aladdin disney iya iya yang dinyanyiin sama si siapa yang dulu bekas you didn't know you beautiful gitu kan iya lu gak tau aladdin yang terbaru yang nyanyiin siapa? lagunya iya yang itu yang terakhir yang ada uuuh ini ke yuah gua aja gitu denger dia nyanyi hahaheh kayak orang agak mabok gitu maksud gak lu kan nyanyi anak arab tadinya arab gitu ya dia nyanyi yang ngomong apa lo? ini adalah iya ngerti lo mau nge remake gitu kan wah mau ngesesuai dengan market jaman sekarang tapi mohon maaf ada yang lebih penting daripada itu yaitu adalah tetep the art of the game the art of the ininya gitu contoh gini aja sih dan which is emang ini aja sih pak kalo misalnya emang gua main dengan face to face vita emang mau monster yang ngesesuai market sekarang jadi yang serba teknologi serba apa loh digimon dari dulu juga tentang teknologi iya tapi fokusnya gak disitunya gitu loh ngerti gak sih ee kan digital, digital monster sama sebenernya ceritanya sih digimon yang next order itu ceritanya apa ya gak ada kesan bahwa misterinya gitu loh kan digimon itu is all about mystery contoh digimon world 1 kan ini kan bener-bener resembles digimon 1 banget file city, gigimon, ngundang ke kota iya kan semua-semuanya jadi intinya tuh kurang-kurang situnya gitu kan machine dramon by the way juga musuhnya gitu kan kurang apa ya iya sebenernya ini mau remake sebenernya mau kayak remake sebenernya cuman maksud gua kalo dulu kita kayak misalnya kayak ke wih daerah apa nih gitu kan baru gitu kan kayak misteri kalo ini gua kayak oh ini ini oh ini beda gitu gua masih mainin digimon 1 di PS1 emulator aja misteri lu masih dapet gitu kan gua mainin yang world order dulu di di new world order tuh kesannya gua kayak ngomong iluminati di PS Vita lu tuh kayak yang ngerasin kayak ini guys kayak kayak buatan fans iya kayak gini ngerasin ngasih lu kayak fanmate kayak fanmate kayak fanmate padahal gameplay seru lho gua suka lho bisa begabung lah kan kita punya 2 di video bener gameplaynya lumayan gameplay seru cuman ceritanya penataan kotanya nah penataan kotanya penataan kotanya penataan kotanya kurang iya kan padahal dulu yang jaman PS1 dari atas ngeliatnya tapi bisa menarik angle nya beda-beda angle cuman diem kayak re kan ibaratnya kan kayak resident evil gitu kan game-game PS1 dulu kan yang ibarat tuh sebenernya cuman gambar doang semuanya iya 3D terus digambar gitu kan gambar 2D tapi kita bisa menarik aja mainnya karena ceritanya dan sama ini pak digimon-digimon nya tuh ada yang diem ada yang jalan-jalan nah variasi kolonis variasi udah gitu lu ngadar gak dulu kenapa dulu PS1 tuh dapet banget Digimon World PS1 yang ke satu menurut gue yang paling favorit gua sih setiap daerah itu feel nya yang ketiganya lu suka mainin yang ketiga gua btw gak ngangkat tamat setiap daerah dia feelnya dapet dapet tapi gak lu? daerah yang hantu gua tuh merinding dulu yang siniotismon segala macem yang castle apa tuh tuh? biotismon castle apa? bukan biotismon itu si faraumon faraumon yang castle nya itu kan yang dark yang malem-malem itu iya siapapun lah yang kata dia minta daging tuh wah? yang minta daging oh digimon PS1 digimon PS1 biotismon iya gitu gitu school grey school mansion school grey mall tegah gak dapet itu lagunya itu lagu lagunya itu adalah dibuat oleh seniman seniman nah developer jaman sekarang mohon maaf mohon maaf gua harus bilang ya kebanyakan bikin game itu ya tau coding aja mungkin dia dulunya wah seneng main game tapi seniman nya sedikit mohon maaf gua harus ngomong gak sama developer tapi beberapa developer harus diapui nah contoh mohon maaf ini gua harus ngomong juga character and evil remake by the way coba tiba trailer tiba tiba ini pas gua lihat trailer aja ini seniman kenapa 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 pas gua lihat remake nya bang bagus aja kayak sebuah upgrade yang sebuah upgrade yang kita ini gua bukannya kayak oh bang lu fanboy rempat kali kaga emang rempat memang kita suka emang kita suka aja tapi biasanya remake itu kadang ah malah merusak nih kayak final fantasy 7 remake nya berhasil menurut gua oh bener final fantasy 7 remake oh berhasil gila 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 tifau gitu tapi maksudnya berhasil gitu loh makanya dari segi musik musiknya voice actor nya eh rn4 remake kan gue liat wah iya ya siapa yang mikir salazar dulu bocah hmm jadi napoleon de pa bener hahaha gua baru ngomong napoleon de nepate campur ini alfonso de albuquerque hahaha it's just good business maksudnya gua gila loh gua kayak kebanyakan salah sebut lu selalu kebanyakan salazarnya loh kalo sadler gampang di remake iya leon, ashley gitu kan maksudnya ada sama si lewisnya oh ya orang ini iya salah sebut ini gimana salah sebut ini loh nyebelinnya harus tersampaikan bener yang rn4 dulu kan nyebelin banget bener lu kan jadi napoleon oh iya ngeselin ngeselin banget hahaha udah gitu pak siapa yang menyangka iya si ashley iya itu ngeliat yang versi remake nya tuh aku pengen gendong gitu tinggi tinggi gitu menurut gua ya tau loh yang gendong apa yang digendong iya sama aja sih eh menurut gua menurut gua ya bini gua mana hahaha tapi bagus iya kan terus lionnya nah masih kumplok sih nah sampe ya ada pintu karatan lu mesti nyari kunci wah lu ga digunain remake lu lion otaknya ga di remake otaknya ga di remake otaknya ga di remake ini bisa gini nih dol 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 ini kunci dan btw rm4 ini dibikin realistic horror contoh dulu kalo kita pertama kali main rm4 ada anjing yang kejepit kita selametin anjingnya udah mati kalo disini rm4 itu satu terus big cheese udah ditunjukin big cheese yang belum ditunjukin adalah udah selecting some good things on sale oh iya gitu man stranger itu yang belom ada tuh belom ada kayaknya ini surprise deh yoi nato ke baju kayak sekarang ah anjiii surprise beneran jadinya beneran harus begini holy damn itu sih gua bunuhin terus gini hahaha tapi lebih horor lho soalnya si lionnya bawa center sekarang centernya tuh kayak yang kayak ada dua iya 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 gitu kan ga masalah dia bikin gelut banget pak jadi bener-bener kayaknya pengen di emphasize orang-orangnya banget disini iya makanya waduh ikannya masih ada gua mikirnya ngelawan itu lho apa yang kata episode yang ngelawan raksasa gede yang ada ada kan iya maka yang trailernya mau itu juga ya makanya gimana deh udah gitu belum enak yang kata cara kaliannya pake lava tuh lava ada kan yang nanti kan di awalnya cuman ngelawan dia lelan terus yang terakhir kan ada oh iya yang lava lava iya bener ke lava yang tempat lava ya ampun iya yang di kesel udah gitu sekarang gelap lagi aduh iya makanya gimana tuh belom lagi ketemu iya iya bener it gua ngomongin yang merinding nih iya itu di rm4 yang paling horror menurut gua boss itu it itu sih karena kita gak tau dimana anak buah anak buahnya si sadler tiba2 tiba2 it sama rm8 dan pemilihan ini loh rm4 tejuet aja temen2 di dialog nya kreatif semua temen2 di rm4 yang dulu ps 2 itu kreatif semua ya akhirnya terus itu it, terus it should keep you busy, it should keep you busy, it should keep you busy it, tapi jadi nama, it, it, padahal kan itu, dia, dia, tapi jadi nama, itu bagus banget jago penulisan script, bener-bener ga ada di rumahku terus luis, luis itu jadi... itu, pendek, itu cuma keluhan gua, luis dulu kan kaya orang yang, oke, uh kaya ini berarti kaya dari mukanya tuh rambut panjang dong, rambut tarisannya panjang, maksudnya karakternya tuh kaya dulu yang, c'mon leon, gitu kan kalo sampe, gringo, whatsapp matafakas, ganja, ganja, gitu, malah sekarang jadi drunken pendeho desain mukanya beda banget, gila aduh, giflek tapi ya rempat remake kita tunggu 2023, nanti kita upload minggu depan, eh minggu depan, tahun depan maksudnya waktunya nanti kita upload aja deh waktunya nanti kita upload, pasti lah kita upload, mesti jangan live lah kita upload aja bosan live upload aja youtube semua, youtube ya, sampe gua upload, dia upload hingga ada notif nah udah, tiktok aja lah tiktok aja gitu iya sedikit ngancem nih iya jih, dengan ngomongin soal tiktok soal tiktok? kalo ngga pasin 16 kalo ngga pasin 16 ngeluarin trailer ini mohon maaf ya itu, oh iya mungkin ini adalah cita-citanya Square Enix untuk FF15 iya FF15 tuh pertama kali ngeluarin trailer pertama tuh kayak, uh grafiknya terus, akhirnya di downgrade, downgrade, downgrade sampe keluar dulu demonya FF15 yang di PS4 kan, kan udah burik udah gitu blur dimana-mana 13 pepsus lagi drop dimana-mana iya waduh, akhirnya kayaknya ter-amini ter-amini semua apa istilahnya dengan teknologi PS5 dan teknologi PS5 lain-lain dan kalo lo sadarin, diliat dari trailer-nya ini mulutnya-nya motion capture apa istilahnya? pas eh motion capture motion capture-nya pas iya apa, ngomongan pas inggrisnya pas mulut gitu iya 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 ah, tapi nafik gila dari ceritanya kayaknya dia gabungan antara kerajaan dan dark karena final fantasy kan biasanya kalo kerajaan sama dark ini gabungan dua-duanya, lucu nih final fantasy selalu gitu pak ha? final fantasy 9 berhubungan dengan kerajaan sama dark kerajaan final fantasy tancu tapi maksud gua kan pemerintah sama dark oh ada dark selalu dark selalu ada dark ya final fantasy 10 kerajaan sama dark selalu eh maksud gua ada yang dark banget ya eh gua sih kalo gua tuh kayak ngeliatnya kayak FF8 oh iya itu dark 7 itu kan dark tuh kalo ini kerajaan gitu ya ini dia yang dua-duanya dan itu yang di berantemin summon ga sih? sumber nah itu ifrit yang di trailer ifrit kan? iya kan ada ifrit ada si ifrit yang masuk ada si yang itu yang apa tuh? iya kalah namanya titan ya titan lupa gua kalo ga titan apa gitu titan, 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 titan loh makalah gitu wah keren lah grafiknya gila sih kalo emang kayak gitu pas luar di PS5 gila sih tapi gua percaya akan kayak gitu kenapa? di PC ntar kemarin gua main Plague Tale yang game tikus man itu gila lu lelan ga om grafiknya? gitu udah gratis deh xbox iya cakep sih gila bagus banget grafiknya nah final fantasy ini gua suka kayaknya ceritanya politik bunuh-bunuhan perang itu gua suka banget setuju tapi satu hal yang gua pengen liat nanti fun fantasy itu dari dulu ya setiap tempat itu the ciri khasnya bener itu yang gua tunggu terus kayaknya ini ini kayaknya kotak-kotak yang ada di FF12 juga ga sih Dalmaska kayaknya gua pas denger gitu Dalmaska Dalmaska apa-apa gitu kemarin yang gua denger nah maksud gua dengan adanya tempat-tempat berarti kan ada kerajaan-kerajaan nah kalo misalnya ceritanya dibikin literally kayak Gemma bilang pelajaran antara kerajaan wah keren dan tempat-tempatnya sih cuy tempat-tempatnya tuh harus bener-bener memorable gitu loh FF7, FF8, FF9, FF9, FF10 setiap tempat kita kuliah itu memorable dan semoga gamenya jadi jangan kayak FF15 FF15 tuh gua aduh seandainya tuh kota bisa di jalan-jalan di kota aduh 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 FF15 kenapa gua gak main lagi karena udah begitu tamat tuh udah oma panas gameplay seru banget seru FF15 gua ngilang guys itu gua termasuk yang ngilang gua FF15 kan gua inget banget gua waktu itu grinding gua bikin walkthrough barengan sama Watch Dogs 2 alasan kenapa Watch Dogs 2 gua bikin walkthrough selesai dulu baru FF15 karena FF15 gua sambil main sendiri juga gua sambil nyari yang pedang hidang dulu di dungeon-dungeon sampe kebawah, sampe lantai berapa, sampe naon maha ga seru banget gameplaynya, eh ceritanya gitu doang pas ada tangan jadinya sayang banget, ceritanya parah lebih serius itu gameplaynya jauh lebih Witcher loh, gue maksudnya naginya ya gue tuh kayak lawan monster gemes gitu, karena pengen dapetin sesuatu kan itu ceritanya ya kalo misalnya sandanya digabung sama animenya bagus misalnya kayak setiap kota nih, terus si yang rambut kunding siapa itu namanya Pronto Pronto, Pronto tapi Pronto, Pronto tempat dimana gitu kan, terus Gladius inget terus kita main aja ke jaman dulu sesuai dengan animenya gitu kan bagus ya, maksudnya dari segi dari segi, oh iya ya anime nya kan ceritanya kan dibisa-bisa kan jadi ke anime lah, ke itulah yang filmnya, aduh ya filmnya bagus kepadahal, suka gue yang Kingsglaive lu bayangin kalo filmnya tuh jadi gamenya jadi kita yang makan dibawah kan cyberpunk gitu anggotanya kan makan dibawah gitu kan yang di restoran yang di Kingsglaive kalo dijadiin gamenya juga, wah itu gila sih sayang yang tinggal lah oke guys tapi anyway apa lagi apa namanya ya Final Fantasy yang gue tunggu itu sih soalnya ceritanya juga Mother's Crystal ini yang direbutin nih kayak ini oh iya eh selalu gitu dari trailer Mother Earth Final Fantasy is all about crystal nothing but crystal demise is always crystal emang ada apa sih crystal? lu binginkan ke block M kepada seluruh karakter kanan fantasy lu ke blockM crystal, emas atau ke matapura yang banyak yang jual matapura matapura kalimantan sekali ya dari kan lu berantem-berantem kerajaan ada perang matap mural aja lu mau deket block M lu ya oke guys jadi sampai sini tagblast kali ini sampai jumpa di tagblast tagblast yang berikutnya kunciin ada kunci sini sia-sia gitu loh di dalam ada kunci juga kan dego kan di dalam ada kunci juga dan kunci nya melemanen biar beli gue dia mau ngelang